Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ulum dan teman-teman. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Diagnosis and Surgical Management of Malignant Ovarian Teratoma in Green Iguana. Untuk pendahulannya, Malignant Ovarian Teratoma ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan pada iguana hijau. Teratoma itu apa? Suatu kejadian terjadinya tumor atau diferensiasi secara tidak normal dari sel-sel germinal fetus yang berasal dari yoksa. Sel germinal ini sudah ada pada saat masa embrional, jadi nantinya sel germinal ini yang akan berkembang menjadi oocyt dan seterusnya. Untuk teratoma ini terdiri dari berbagai jenis komponen jaringan yang berasal dari tinggal lapisan germinal, yaitu ada ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Ada dua bentuk teratoma, yaitu ada yang binain atau jinak dan malignant atau yang bentuk ganasnya. Nah, ovarian tumor pada hewan ini khususnya bisa diklasifikasikan menjadi ada yang tumor epitelial, itu ada contohnya adenokarsinoma dan adenoma, kemudian tumor sergerminal, yaitu teratoma, dan tumor talipusat bisa luteoma atau tecoma. Untuk di jurnal ini, sinyalemen dan anemonesanya sebagai berikut, yaitu pada Februari 2015, ada seekor iguana hijau berusia 9 tahun, itu datang dengan keluhan selama 3 minggu sudah mengalami anoreksia dan distensi abdomen. Kemudian sebelum dikonsultasikan ini, pemilik menduga bahwa dia berjenis kelamin jantan dan kemungkinannya itu koprostasis. Koprostasis itu merupakan penembunan fesis pada usus dan terlihat abdomennya bengkak seperti itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan follicle sehingga iguana ini dapat dipastikan berjenis kelamin betina. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan hematologi dan biopinia darah, tetapi pada hasil ini tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan, sehingga dilakukan pemeriksaan lainnya, yaitu seperti radiografi. Pada pemeriksaan radiografi ini ditemukan sebuah masa intraabdominal yang radiopak, yaitu pada sebelah kiri dari iguana ini. Untuk radiografi ini menggunakan ventrodorsal view. Kemudian selain radiografi, juga dilakukan pemeriksaan USG, yaitu dengan menggunakan USG propilinear dengan fungsi 7,5-10 MHz dengan B-mode. Nah, di USG ini ditemukan masa mirip kista berisi cairan. Kemudian setelah di USG ini, dokter menerangkan untuk dilakukan eksplorasi laparotomi. Nah, kemudian setelah itu dilakukan tindakan bedah, yaitu untuk preoperasinya menggunakan meloxicam dan butorpanol. Untuk induksi anestesinya menggunakan alpha-salon, dan untuk maintenance anestesinya menggunakan isofluran dengan konsentrasi 1-1,5%. Kemudian dilakukan operasi laparotomi. Nah, di laparotomi ini kemudian ditemukan masa berat pada ovarium kirinya. Nah, masa tersebut kemudian dieksisi. Setelah itu, pada kedua ovarium ini dilakukan ovariotomi. Kemudian setelah operasi, diberikan cetasidim dan meloxicam serta terapi cairan. Nah, setelah dilakukan operasi, 6 bulan pos operasi ini tidak ada lagi laporan adanya pertumbuhan tumor. Untuk temuan setelah pembedahan ini, ditemukan tumor ukuran 9 x 8,5 cm dengan warna abu-abu kemerahan dengan beratnya itu sekitar 340 gram. Nah, masa ini dikelilingi kapsul tebal, halus, dan berfaskularisasi baik. Kemudian pada daerah ini juga ditemukan nekrotik, hemorragik, dan rongga ini berisi cistik yang di dalamnya cairan berwarna merah sampai kecoklatan. Selain itu juga untuk tumor ovarium ini, biasanya sering terjadi pada ular kadal selonian sekabuaya. Nah, untuk yang di iguana ini merupakan laporan yang pertama. Selain itu ada yok koelomitis, yaitu akibat material kuning telur yang dirilis ke rongga selon. Seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi, rongga abdomennya ini ada kuning telurnya seperti itu. Kemudian, jaringan ovarium iguana ini kan berasosiasi dengan venakava dan penyer adrenal, sehingga untuk pindakan ovarietom ini teknis lumayan menantang, sehingga apabila tidak tepat, bisa saja malah ada salah-salah tumor yang akan berkembang lagi. Berikut yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Ini bertanya, Adila. Tadi kan disebutkan kalau itu tumor ya, terus pilihan terapinya itu ovariohistoratomi kiri kanan. Nah, kenapa pilihannya? Apakah disebutkan di jurnalnya itu kenapa dipilih yang di ovariohistoratomikan itu kiri kanan? Kenapa tidak satu saja seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, Brila, atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak disebutkan yang di jurnal kenapa dilakukan ovariektomi di bagian kiri dan kanan, padahal yang ada tumornya itu kan sebelah kiri saja. Nah, dari pendapat saya, kenapa dua-duanya diangkat? Karena ini kan sel tumor, jadi bisa saja dari yang sebelah kiri ini, ternyata disebelah kanannya sudah, mungkin sudah ada bakal tumor, tapi yang masih jinak. Jadi untuk mengurangi atau mencegah nanti terjadinya tumor lagi, di sebelah kanannya, jadi mending dua-duanya di ovariektomi saja. Seperti itu. Oke, Bambu-dambu, you? Sudah, dokter. Terima kasih, Brila. Terima kasih, Brila.